Intro Ya anda kembali bersama kami masih dalam lunch talk Nah papayu dan mas Gary ini sekarang udah masuk Masuk-masuk mau mudik nih Udah masuk hamil setuju bahkan lebih ya Nah ini persiapannya seperti apa? Karena kita lihat sekarang mas kapal penerbangan lagi begini Lagi kan sudah belum ada beberapa penerbangan juga yang dibatalkan Nah ini bagaimana untuk persiapan ini? Kalau untuk kasus yang tujuan ke Denpasar Atau dari depan dari kota lain Memang mesti akan terkendala dalam sampai 3 hari ke depan ini 3 hari ke depan ya? Kira-kira 3 hari ke depan ini belum normal Sehingga bagi penumpang ya Pilihannya apakah merasa confident gak Untuk tetap di reroute atau di schedule Karena slotnya juga sudah makin terbatas Kan sudah penuh semua Jadi tinggal pilihan dia mau ganti moda transportasi Atau tetap menggunakan itu Tapi ada ketidakpastian Kalau menurut Mas Gary Ya balik lagi Kalau ke Bali juga jangan lupa Mau ke Bali lewat moda lain bisa lewat Banyuwangi Jadi semua Jadi tidak ada jalan keluar atau jawaban yang gampang Jadi untuk persiapan Tapi kita juga lihat untuk daerah-daerah lain Ini justru saya khawatirkan kalau arah anginnya berubah Kalau arah anginnya berubah itu nanti akan bisa sampai ke Jadi Jember akan lebih terkendala Malang Mudik ini kan banyak kan di Pulau Jawa Jadi selama itu tidak mengganggu Pulau Jawa Atau tidak terlalu mengganggu Pulau Jawa Mudik ini insya Allah aman-aman saja Tapi kalau misalnya terus ada Terus mengepul dan anginnya berubah Anginnya balik ke arah Jawa Ya moda lain pun juga akan ada kendala Tapi kalau mempelajari mengenai kasus-kasus serupa gitu ya Gunung gitu meletus abunya bermasalah Bisa nggak sih kita memprediksi secara kasar Wah ini kira-kira seminggu lagi lah udah beres Kira-kira dua bulan lah atau sebulan Itu bisa nggak sih Mas Gere atau Pak Bayu mungkin? Solkano lagi Mas yang bisa Mbak Surono itu Jadi Kalau kita orang penerbangan kan nggak ngerti ya Pola masing-masing gunung berapi itu kan punya pola letusan sendiri-sendiri Waktunya maupun jenis letusannya ya Kayak gunung berapi, sinapung, gunung Yang lain-lain lah Jadi pihak Pusat vulkanologi, badan geologi itu yang lebih paham ya Khususnya ya Pawangnya Mbak Surono Itu dia tahu persis gunung-gunung mana gitu ya Karena statistik kan itu berdasarkan statistik gitu Dan yang susah itu memang ya seperti Pak Bayu bilang Bukan yang meledak sekaligus Yang kayak begini Karena kita nggak tahu berapa lama Semburan-semburan itu Semburan-semburan Dan misalnya gini Misalnya dia menyembur berminggu-minggu Bermingguan angin bisa berubah-berubah Kalau sekali meletus Kalau sampai berminggu-minggu Bisa aja kejadian ditutup terus selama beri minggu-minggu Bisa saja Cuma kalau berminggu biasanya kan itu kecil-kecil Jadi lebih localized saja Oke Jadi mudik dengan menggunakan pesawat Atau menggunakan transportasi udara Masih bisa menjadi salah satu pilihan Asal sabar menunggu informasinya ya Oke baik Nunggu ya Nunggu ya Semoga kumumnya Nah Kedua bagaimana Nunggu apa Tetap harus mencari informasi Begitu ada gangguan Hubungilah Mas Kapai Untuk menanyakan status pererbangan Anda Seperti apa Baik Nah itu adalah langkah pertama yang harus dilakukan Baik Terima kasih Ke Mas Kapai Oke Pak Bayu dan juga Mas Gedi Terima kasih telah beragum bersama kami Dan pemirsa demikianlah Dialog Lansetok pada hari ini Anda bisa mengirimkan informasi dan saran Kepada kami Lalu email inews At berita1.tv Ya atau follow kami Via Twitter, Facebook, dan Youtube Nantikan Lansetok tiap hari Pukul 13 Sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat Terima kasih dan Sampai jumpa